Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Jangan lupa, untuk yang belum bergabung, mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rekan semua, kalau mau, sebenarnya ada banyak peluang usaha yang bisa digali Terutama untuk kita yang tinggal di daerah pedesaan Di bidang peternakan misalnya, salah satunya adalah usaha ternak kambing yang cukup lumayan menjanjikan Ternak kambing bisa dijadikan sumber pendapatan tahunan atau bahkan bisa juga untuk musiman Tergantung selera peternak masing-masing Tapi, bagaimana jika kita belum pernah sama sekali bergerak di bidang ternak kambing? Bisa, ternak kambing tidak terlalu sulit kok Nah, untuk rekan semua yang sedang mempelajari usaha ini Berikut akan kita bahas cara memulai ternak kambing khususnya untuk pemula Yaitu ternak kambing sistem breeding Untuk mulai ternak kambing, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah mental Maksudnya, jika kita ingin membangun usaha ini Maka baiknya kita ingat bahwa ternak kambing ini bukan untuk hobi Kita berternak untuk mencari keuntungan Untuk menambah pendapatan yang kita miliki Yang kedua, jangan biarkan terbawa angan-angan Kita mulai ternak kambing secara realistis saja Jangan menarget yang terlalu tinggi Tidak perlu pula mulai dengan skala yang wah dan mewah Di atas semua informasi yang sudah kita dapat Sebaiknya jangan hanya membayangkan yang manis-manisnya saja Modal sekian, dalam waktu sekian, sudah untung sekian Gimana kalau modalnya kita lepat gandakan Hal seperti itu kurang cocok khususnya untuk peternak pemula Setelah mental kita bekali dengan baik Hal berikutnya kita bisa bicara mengenai modal Untuk modal ini, siapkan modal yang sesuai kemampuan kita saja Modal sendiri, jangan modal panas ya Dengan menggunakan modal sendiri, maka kita tidak akan terlilit kebutuhan Bebannya juga tidak akan besar dan kita bisa fokus menjalankan usaha dengan baik Selanjutnya, kita tinggal mulai dengan persiapan sarana-prasarana Untuk kandang, kita bisa buat kandang sederhana saja Yang tidak terlalu banyak menghabiskan uang Yang terpenting, ternak kita bisa berteduh dengan aman dan nyaman Selain kandang, jangan lupa untuk menyiapkan juga bangpakan Jika punya target besar, seluas apapun Sebaiknya disiapkan bangpakan untuk menanam berbagai jenis rumput yang dibutuhkan Guna sebagai pakan kambing yang akan kita pelihara Dengan memiliki bangpakan sendiri, ketika populasi kambing semakin banyak Maka kita tidak akan mengalami kendala dalam menyiapkan pakan Itu tadi langkah-langkah persiapannya ya Untuk langkah memulai usaha ternak kambing secara breeding ini Kita bisa mulai dengan urutan sebagai berikut Yang pertama adalah menanam tanaman rumput sebagai bangpakan Jauh sebelum kita mulai membeli kambing yang akan kita ternak Kemudian yang kedua Siapkan obat-obatan yang dibutuhkan Baik itu obat-obatan herbal maupun obat-obatan kimia Kemudian tahap ketiga Siapkan kandang sesuai dengan kapasitas yang akan kita pelihara Yang keempat Belilah bibit induk yang bagus sesuai dengan modal yang kita miliki Bisa mulai dari satu indukan, dua indukan, dan seterusnya Kemudian yang kelima Peliharalah kambing dengan baik Pemeliharaan kambing ini Mulai dari pemberikan pakan yang rutin, yang bagus Kemudian pemeliharaan kandang, dan seterusnya Kemudian yang keenam Kalau bisa Panen anakan kambing kita lakukan satu tahun sekali Supaya kita dapat hasil yang lebih lumayan Kemudian tahap terakhir Jangan lupa juga Sisikan sebagian hasil penjualan Untuk menambah modal Pada peternakan yang kita bangun tersebut Rekan semua Usaha ternak kambing sistem breeding Bisa dikembangkan dari skala kecil dengan modal yang seadanya Dengan sistem breeding Kita bisa mengembang biakan indukan yang kita miliki Sampai banyak Kita bisa memanennya setahun sekali Atau bisa juga ditunggu sampai jumlah tertentu Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing Perlu kita ketahui Ternak kambing adalah salah satu usaha yang cukup baik untuk dijalankan Segedar untuk tabungan Atau bahkan untuk penghasilan bulanan atau harian sekalipun Bagaimana menurut Anda semua? Apakah ternak kambing cukup menyajikan? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya